Intro Proses pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP di Kabupaten Terenggalek yang sempat terhambat selama beberapa bulan terakhir lantaran terkendala material akhirnya bisa kembali dicetak mulai 15 Mei 2017 kemarin. Dalam proses pencetakannya Dispenduk Capil mengutamakan terhadap skala prioritas berdasarkan data print ready record atau PRR dan tidak berlagu bagi seluruh pemohon yang ada. Setelah menerima material EKTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Terenggalek memulai proses pencetakan pada Senin 15 Mei 2017 kemarin. Dalam pencetakannya ini Dispenduk Capil melakukan penjadwalan terhadap pemohonnya sudah masuk PRR sesuai jadwal perkecamatan yang telah ditentukan. Selain itu pemohon juga diwajibkan untuk datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Sedangkan jika pemohon berhalangan datang sesuai jadwalnya, pemohon bisa datang sendiri ke Dispenduk Capil di hari berikutnya. Sementara itu Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi Pelayanan atau Kabit PDIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Terenggalek M. Fatku Rohman menerangkan dalam proses penjadwalan pencetakan EKTP bagi pemohon yang sudah masuk daftar print ready record ini, Dispenduk Capil memberikan pemberitahuan terhadap pemohon melalui pemerintah desa setempat, sehingga pemohon akan dikabari oleh perangkat desa setempat untuk datang ke Dispenduk Capil sesuai dengan yang dijadwalkan. Jadwal diharapkan masing-masing menempatkan jadwal tersebut sesuai dengan yang dijadwalkan kami. Salah satu alasan proses pencetakan dan pengambilan EKTP tidak bisa diwakilkan yaitu karena dalam proses pencetakan, sekaligus pengambilan ini juga dilakukan proses aktifasi EKTP secara langsung dan membutuhkan sidik jari si pemohon, sehingga dalam proses pemohon harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Terima kasih telah menonton!